Aku sudah dibekap, dari belakang Kamu teh, sudah dibekap terjadinya di rumah? Di kosan Kosan siapa? Kosan temen Masuk pada bareng anak-anak gitu Terus langsung ngelakuin begini gitu? Mereka, teman-teman kamu? Lagi pada tidur Lagi pada tidur? Lagi pada tidur sama aku, aku ludahin itu mukanya Ludahin mukanya? Guys, selamat datang kembali lagi bersama IQ Catherine Wildborn Seperti biasa, dan sekarang aku ditemani Allah, seorang transgender dari Bandung guys Ini, coba perkenalkan nama anda Halo, aku Salma Pernata dari Bandung ya Boleh agak keras lagi umurnya? Umur aku 26 tahun 26 tahun Terus, apa namanya Asalnya dari sini juga? Asal dari Bandung juga Tadi disebut punya, ayo ngobla buknya Terus, kalau Salma ini Maksudnya, besar di sini? Di sini, di Bandung Maksudnya, pernah hidup di luar Bandung sebelumnya? Sebentar-sebentar sih Kalau ada kerjaan Jadi, sebentar-sebentar doang kalau ada kerjaan gitu Tapi, maksudnya, kalau yang benar-benar Kehidupan tuh di sini lah gitu Di sini aja, di Bandung Terus, kalau agak keras cinta Di Bandung Terus, kalau keluarga di mana? Keluarga aku, orang tua dua-duanya udah ga ada Oh, dua-duanya ga ada? Sejak kapan? 2021 2021 2021 2021? 2021? Berarti sekarang 2024 Nah, sejak dua-duanya? 2022 Kalau boleh tahu kenapa? Boleh di... Kalau ga boleh sih ga boleh Mama sakit Bapak juga sakit Mama sakit, Bapak juga sakit Terus, semenjak itu Salma diurus sama siapa? Aku udah kos juga sih Dari umur berapa itu? 2021 aku udah ngekos Aku kos pas Corona 2019 Aku gelap balik kosan, ngurus Mama Kalau sama Bapak, aku ga tahu dia sakitnya Tahunya pas udah ga ada Oh, oke Jadi, jadi Salma semenjak Tapi maksudnya ga ada kayak Sanak saudara gitu Yang apa? Care gitu Aku ga terlalu deket sih sama saudara Jadi, Salma bener-bener hidup sendiri dari Semenjak ditinggal Kedua orang tua gitu? Iya, adiknya ada sih satu Cuma ga terlalu deket juga Dulu waktu pas orang tua masih ada tinggal di? Tinggal di sini Oh, di rumah Di rumah, di rumah Nenek Kakek Di rumah Nenek Kakek? Di rumah warisan Nenek Kakek Di daerah? Di daerah? Di daerah sini juga Jadi, ini tuh Bandung apa sih? Bandung apa? Bandung Kota Bandung Kota, Jakarta Cuma, kalau boleh tahu Salma Pendidikan terakhir? Kelas 2 SMK Kelas 2 SMK Kenapa ga lanjut kelas 3? Di drop out untuk itu Kenapa? Kena karna maja Karena di tilang sekolah, Kak Jangan sekolah Oke Biar kita ga locat-locat Kita tanya dulu Salma ini Maksudnya tuh Bisa Apa nih? Bisa Menjadi Seperti sekarang ini Sampai titik sekarang ini Itu Apakah dari kecil Atau gimana? Atau ada histori cerita sebelumnya? Dari kecil Dari kecil? Main sama Main sama Cewe Punya perasaan sama Laki-laki itu Aku SMP SMP Sampai ngerokok ya Sampai ngerokoknya ngerokok? Enggak Enggak Boleh Boleh Oh iya Rokoknya gini ya Nah terus Berarti Salma ini Tadi Dari kecil berarti ya Berarti enggak ada faktor eksternal gitu Atau karena pergaulan Atau karena keluarga Atau karena Apapun gitu Enggak Enggak sih Enggak ada sama sekali Terus pas waktu Pihak dari orang tua dulu Tahu Keadaan Salma seperti itu gimana? Apakah diterima atau enggak Kayak gimana? Awalnya ngerima sih Siapa yang mau kan Oke Anaknya jadi Seorang Tapi berarti dulu Apa namanya masih kemayu ya Iya Waktu pas kecil itu Nah itu penolakan itu gimana? Apakah main fisik atau Atau dari Verbal aja? Dari secara verbal aja sih Kalau fisik enggak Oh kalau fisik enggak? Cuman verbal aja gitu? Dilarang terus gitu? Enggak Enggak ngerokokok lah guys Enggak ya? Jadi konsepnya kita Podcast-podcast santai Aku aja sebenarnya enggak lihat guys Cuman Aku habis show kemarin dari Garut Terus aku ke Bandung untuk Apa nih? Untuk Bertemu Seorang gitu Nah terus Apa namanya? Akhirnya aku Pas check out hotel Aku ingat Salma gitu Dan ini Apa ini? Terjadi secara ngedadak aja gitu Nah Terus Salma waktu pas Waktu kecil itu Bisa disebutin Tidak bahagia atau bahagia? Masa kecil aku bahagia Tapi kan ada penolakan seperti itu? Penolakan seperti itu Ya aku jalanin dengan happy aja sih Dengan happy Tapi kalo lingkungan sekitar gimana? Lingkungan sekitar Biasa aja sih Gak ada kayak dibully gitu Enggak Malah sampai sekarang juga enggak Sama gak pernah dibully Pas waktu kecil gitu Enggak Tapi kemayu gitu Kemayu Biasa aja Biasa ajanya gimana? Biasa ajanya gak terlalu kemayu banget Oh jadi lebih kayak yang pendiem gitu Biasa aja gitu Enggak centil gitu Enggak Oke jadi enggak terlalu apa nih Enggak terlalu Menyorot gitu Enggak terlalu menyala gitu Kadang Tapi kalo misalnya 17 Agustusan Kayak gitu Pernah aku ikutan Nari kayak gitu Cuma itu Itu pun aku gak Percaya diri Kayak sekarang juga aku Jarang percaya diri Iya sih Apa namanya Pas aku Aku sebenernya udah menerka Maksudnya Salma ini Agak krisis percaya diri Cuma ternyata memang benar Oke Sebelum pembahasan disitu Pas waktu setelah 17an itu kan Maksudnya Salma itu kan Lebih memperlihatkan kan Enggak ada pemulihan juga Ya Mungkin gak tau dari belakangnya Tapi kalo misalnya yang Salma Apa Dari depan atau Lihat sendiri Enggak Enggak Terus Setelah Maksudnya SD SMP gitu Gimana? Kayak cewek? Atau biasa aja? Kayak cewek sih Cuma Bodoh amat Lebih ke bodoh amat Kalo temen-temen sekolah Enggak ada yang bully? Ada juga Kalo sekolah Waktu SD SMP itu Cuman Kalo Salma ini Waktu pas Apa? Waktu pas Masa sekolah itu Orientasi Orientasi itu udah keluar gak sih? Udah aku mulai suka sama laki-laki tuh SMP SMP udah mulai suka sama laki-laki? SMP udah mulai suka sama laki-laki? Dan si orang yang di paru Dan si orang yang Dan si orang yang gini nya Si cewek yang kamu sukanya tau? Gak tau sadar gak tau gak sih? Oh Salma gak nyatain? Sok diherian Suka aku Bucandain gitu Sok diherian gitu Terus Manena tapi gak apa nih Maksudnya gak nolak gitu atau gimana? Lebih ke apa sih? Apa sih? Dulunya kan Oke Terus itu Kelas berapa? Sorry Kelas 1 SMP Kelas 1 SMP Nah berarti udah mulai muncul tuh orientasi Itu pertama kali muncul orientasi? Iya Suka sama laki-laki Kau tuh kayak beda Kau punya perasaan gitu Oke tapi udah ada birahi? Birahi? Enggak sih Lebih ke suka Rasa suka gitu Nah terus kan waktu Waktu SMP Maksudnya waktu jaman aku SMP itu kan Udah ada yang pacaran Terus yang gosip-gosip beginian gitu Karena itu Maksudnya Salma Gak ada keinginan kesana gitu Atau ngerasa ngebatin gak sih gitu? Oh SMA itu Oh itu SMA Berarti kalo SMP biasa aja Biasa aja Berarti waktu Cinta-cinta mau ingat kayak gitu Oh berarti kalo waktu SMP Aman ya Maksudnya Salma Maksudnya masih Masih terjaga ya Terus gak pernah pacaran? Enggak Oke terus selanjut ke SMA Kayak gimana tuh ceritanya? Enggak pacaran juga Enggak pacaran? Enggak Sangat sekali SMA Keluar SMA Keluar SMA Kelas 2 SMA Kan aku keluar Pacaran sama Adalah Temen Oke Berarti Selama SMK itu gak pernah Kan itu udah muncul orientasi Enggak pernah ngelakuin Hal yang berbau birahi Enggak Sama sekali Enggak Punya pacar juga enggak Jadi kalo misalnya rasa suka mendem aja gitu Bisa ya Bisa Oke Kayak malu waktu dulu tuh ngungkapin perasaan Eh deg-degan Kayak mau Ah takut Mau maju salah Tapi mundur Lebih bagi Oke tapi ngebatin gak sih? Ngebatin Tapi aman-aman aja gitu gak terjadi birahi atau apa Enggak Terus kalo temenannya sama cewek atau sama cowok? Sama cewek Sama cewek-cewek Iya Dan maksudnya Si cewek-cewek ini baik-baik aja gitu Bukan yang badung gitu SMP SMP SMA SMP SMA Yang baik-baik aja sih Gak pernah Kalo SMA Badung-badungnya Ya SMA Kelas 2 Kenapa badungnya? Atau Dugem Oh udah mulai ngerasain dugem Minum Oh minum dari kelas 2 SMA Sampai cewek-cewek Kelas 1 SMA sih Sampai cewek-cewek itu? Tuh Oke tadi katanya Salma mau cerita Cerita tentang apa? Ya waktu aku SMP SMA tuh Kita pada nakal Gimana tuh ceritanya coba? Kita suka mabal sekolah Nongkrong Terus suka minum Di luar jam sekolah Oke Tadi kan Salma bilang Apa namanya Kelas 2 SMA itu udah kenal dugem Kan di dunia dugem itu ada yang berbau-bau birahi ke arah sana gitu Masa gak nyium sama si Lebih ke help 1 Terus kalo misalnya Liat orang pacar Tapi itu udah dandan belum? Engga sih yang lebih ke rambut pendek ini Oh jadi Boleh diliatin? Boleh Beneran? Oke kita sambil pampangin disini ya Liat gak sih kalian Nah nanti aja pokoknya kita liat ya Coba aku yang liat lu mas Sarang Jauh ogen ya Nanti mana? Nah kalo aku baru liat sekarang kalo kalian dari tadi kan liatnya Nah seperti itu Lalu Cuman kan maksudnya tuh kalo apalagi di tempat dugem gitu Kan Salma udah muncul orientasi tuh Terus juga hasrat juga udah muncul Emang gak ada sama sekali? Engga sih Kalo pas keluar sekolah baru Oke jadi selama kelas 2, kelas 3 aman-aman aja gitu Aku keluar sekolah di drop out kelas 2 SMK Oh iya kelas 2 SMK itu di drop out Gimana cowek bisa di drop outnya? Karena malamnya dugem Eem Paginya kan Sama cowek-cowek itu Eem Paginya ngantuk Paginya ngantuk aku suka Mabal ke kusat temen tidur Itu tuh terjadi berulang-ulang gitu Eem Selama 20 hari alpha 20 hari alpha Langsung di drop out Eem Terus kaburnya kemana? Ke temen Ke temen yang tadi itu Yang lingkungan itu Yang lingkungan itu Berapa lama kaburnya? Sebulan kali? Ada loh sebulan Jadi aku mulai manjangin rambut Oke Biaya hidup? Biaya hidup Aku kan sering dugem-dugem kayak gitu Nemenin spender Spender Spenderan Temen-temen aku juga Tapi bukan live streaming kan? Bukan Oh jadi kayak Mencekurang mau sponsor lah gitu Nemenin minum di tempat klub Oh nemenin minum gitu Jadi dapet saweran Berapa tuh waktu jaman-jaman itu? Waktu jaman itu Sekali nemenin minumnya? 100-200 gitu 100-200 lumayan lah ya Itu bisa pake hidup gitu Terus selama Tapi aku suka Ngorderin temen aku Aku dikasih tips kayak gitu Dulu tuh Gitu Itu kenalnya secara spontan di tempat duduk? Iya Secara spontan secara langsung Tapi gak ada arah ke Apa? Ke arah birahi gak ada Jadi cuman bener-bener nemenin minum Dikasih duit udah Gak ada berlanjut gitu Oh enggak Temen-temen juga gak ada Temen-temen gak tau Di belakang aku Oh tapi selama bareng sama kamu aman-aman aja gitu Terus? Pergi bareng, pulang bareng juga Oke, terus selama sebulan kapur itu orang kaya nyariin? Nyariin, ngeponan, nge-chatin Ngechat? Udah ada handphone? Ada SMS Handphone dari siapa tuh? Dari orang tua Oh dari orang tua Nge-SMS apa cuman? Balik, cuman tuh balik-balik Aku cuma dua tahun lah Turma tuh balik sekolah Udah tahun gitu Udah tahun di drop out Iya udah Orang tua aku dipanggil Aku nyimpan suatu Drop out-an Panggilan orang tua Langsung aku pergi Langsung dari rumah Pas rumah aku lagi kerja Dulu orang Mama kerja dimana? Dulu Mama kerja di pabrik Papa? Aku udah gak sama Papa Oh pas saat itu udah sama Papa Jadi Salma udah sama Mama aja waktu itu Terus kabur Dia SMS-in sama Mama Terus apa reaksinya? Reaksinya jadi bales aku Takut Terus setelah satu bulan bisa pulang gimana tuh? Capek Pengen pulang ke rumah aja Nah ke rumahnya ya Pergaulan bebas Pergaulan bebasnya Tapi ada ke arah seks? Enggak Lebih ke tempat dugem Kayak gitu Minum Oke Lebih ke apa Kayak Ngemenin minum aja gitu Oke Terus kenapa bisa tiba-tiba pengen pulang? Capek gitu Capek Pengen jadi orang biasa lagi gitu Pengen kangen sama rumah Kangen sama rumah Sama orang tua juga Terus akhirnya pas pulang gimana tuh? Enggak ditanya dulu Oh enggak langsung dimarahin Malah enggak ditanya gitu Enggak Terus? Ya jadi biasa aja Karena Kalau aku orangnya Kalau dimarahin Oh itu udah mulai manjangin rambut ya? Itu mulai manjangin rambut segini Panjang-panjang Oh tapi udah pake baju cewek atau masih pake baju cowok? Kayak Androjini Ada fotonya? Ada Oke baik Kalian mungkin apa nih udah liat aku baru mau liat Jauh aja Salma? Saat ini ini Aku tuh belum mandi sih guys Sudah mesari Ini saya ruang sih aku Mana? Ya tersakjian Oh baik Udah cewek ya? Ini aku 2000 berapa? Nah itu pas pulang ke rumah keadaannya kayak gini? Keadaannya kayak gini nih Segini rambut Segini Pulang ke rumah teh? Enggak Si mama komplain? Komplain sih awalnya tapi Gimana komplainnya katanya? Tapi kalau soal orientasi mah udah tau dari kecil Gimana ngomongnya si mama? Pukuk cina rambut Makanya baca cina ya? Cina naon Cina naon Pukuk cina naon sih Kes gondrong cina naon Cikur kada si gaawai Siate cina Kediotip kese gaawai Ya tuh baik nih Halus kan? Ih gitu Jadi aku tuh bandel anaknya Tadi denge wanya? Tadi denge Tadi denge Kabur kaburan we Jadi setiap aku Jadi bosen setiap aku Apa? Setiap aku dimarahin Diomelin Aku bakal kabur Oke Jadi kegiatannya teh Di rumah Terus diomelin Kabur gitu Jadi Kitu nya terus gitu Itu berjalan selalu berapa lama? Berapa lama ya? Kurang tau sih Aku Sering Enggak kira-kira Apa nih rentannya Dari pas pulang ke rumah Sampai Sampai kapan seperti itu? Sampai 2015-an Atau pasti mama ga ada itu ya kali ya? Oh engga Itu udah biasa aku Oh itu udah biasa? Oh berarti 2015 Terus setelah 2015 gimana tuh? Aku kerja ke luar kota Kayak jadi stylis Anak buahnya bunda di Bali Coba-coba Tapi aku ga betah Lebih seneng di Bandung Jadi ga betahan Jadi jadi stylis Kayak gitu-gitu Di Bali Berapa lama tuh jadi stylis? Tiga bulan Tiga bulan Ikut-ikut Terus Jadi apa lagi tuh selain stylis? Jadi anak buahnya bunda yang Kurusin manajemen Oh jadi keliling-keliling aja gitu? Nah terus setelah itu balik lagi ke rumah Balik lagi ke rumah Terus berarti Nah yang aku mau tau Apa namanya Salma ini Kan pas waktu keliling-keliling itu Kapan Salma pertama kali Ngerasain seks? Waktu aku kabur-kaburan? Oh kabur-kaburan sebelum 2015 Bener Itu gimana ceritanya pertama kali? Pertama kali aku tuh Kadang kabur ke rumah temen Terus kepada minum sama laki-laki Tentang aku Minum sama laki-laki Terus kumpul-kumpul di kosan-kosan gitu Nah aku pacaran Ada Pacaran ya Siapa yang pacarannya? Aku pacaran sama temen aku Temennya Salma itu Waktu itu Salma bentukannya udah Udah Androgini atau cewek? Androgini Masih androgini Tapi emang Kayak buci Kayak buci mana? Tuh Ya yang Yang apa ya Yang bentuk Yang ini Nah orientasi si cowoknya? Normal Aku gak tau juga normal Dia suka cewek juga Oh berarti lebih ke bi kali ya? Mungkin ya Itu bisa terjadinya gimana tuh? Kan minum? Minum pada tidur kan? Aku harus di bekap Dari belakang Kamu te Udah di bekap terjadinya di rumah? Di kosan Kosan siapa? Kosan temen Emang suka pada barang anak-anak gitu Terus langsung ngelakuin begini gitu? Iya Mereka? Temen-temen kamu? Lagi pada tidur? Lagi pada tidur? Iya Anjir Itu pertama kali kamu begituan Iya Tapi Apa nih Arahnya maksudnya Hanya Hanya sekwialda Atau udah kebawah? Kebawah Udah kebawah Hmm Atau Meryn maksudnya te Sakit Maksudnya selain sakit Meryn kamu kan belum mengerti dengan enema atau bersih-bersih Kok maha? Ya langsung ke kamar mandi sakit gitu Oh kamar mandi sakit Pokoknya terjadi secara alami gitu Dia te Terus kamu nanya kamu bobo apa gimana gitu Emang deket aku sama dia Akhirnya pacaran gitu Emang deket kayak pacaran sih Disebut pacaran Secret Secret kayak disebutnya Disebutnya secret Jadi kamu gak publis secara terbuka kalo kamu pacaran sama dia? Engga Tapi orang-orang juga pada mau menyadari aku deket sama dia mungkin gitu juga Berapa lama? Berapa lama ya? Lumayan lama sih Karena dari berteman sih bertemannya deket Saat itu berarti kira-kira kamu umur berapa ya? 18-an mungkin? Dia umur? Dari 2 tahun sama aku Terus dia posisinya kerja atau gimana? Ehm Kerja Nah Terus Apa ini berarti sekarang udah gak kontekan sama sekali ya? Udah gak Nah Tapi Ehm Kontekan sih ada Oke gitu Itu yang nanti ya Nah Terus itu berarti berjalan hubungan itu berapa lama? Dua tahun Dua tahun Dua tahunan gitu Suka gak sih dia sama kamu? Suka gak siapa? Duit Ya jajan-jajan lah Ehm Namanya juga cinta-cinta Temen bareng-bareng lah Oh oke Kumpul sama temen lah Nah setelah 2 tahun itu Terus gimana untuk lanjutan hidup? Kenapa bisa putus? Putusnya ya Makin sini aku juga makin Beda pergaulan juga Oh jadi misah sendiri? Jadi gak ada kata putus gitu gak ada Jadi kayak menjauh sendiri Itu beda pergaulannya seperti apa? Akunya yang beda pergaulan Seperti apa pergaulannya? Lebih ke Beda temen-temen lagi Cewek juga? Apa ya? Maksudnya yang lingkungan Maksudnya pertemanan yang baru ini Cewek juga atau trans atau best? Ke cewek? Aku lebih banyak temen cewek Saat itu Berarti Salma belum tahu dunia best ya? Belum Aku kenal Best-best juga di Medsos Oh karena Oke Nah terus Setelah Dapet lingkungan baru Seperti apa tuh dia? Seperti Gimana ya? Apa? Sama aja Kayak yang kemarin? Sama aja sih Sama aja Itu berjalan selama berapa lama? Berjalan selama 2 tahun lagi gitu Terus aku lebih hidup Ngekos Nah dari ngekos Terus sekarang ngekos Oh berarti dari ngekos itu si mama Nggak ada itu pas pertengahan Setelah Salma ngekos ya? Itu terjadi gitu Nah kalau Kalau boleh tahu mama sama papa itu udah cerai apa gimana? Udah cerai dari aku kelas 4 SD Kelas 4 SD Nah Tahu kabar itu Mama dulu apa papa dulu yang berpulang? Papa dulu Oh papa dulu Beres 10 hari Beres 10 hari Beres 10 hari Tapi kalau saat itu Salma Apa namanya Perasaan sama papa gimana? Perasaannya Aku kan benci ya Karena benci tuh karena Pernah punya Ibu tiri Oh pernah punya ibu tiri Iya Ngapain Waktu SMP terakhir aku tuh ya Ngapain ke sini Mintaan duit Ya wajar lah orang ke Bapaknya sendiri Nggak dibolehin aku tuh Aku berantem Sampai ibu tiri aku Kabur Gara-gara berantem Berantem sama aku Aku ludahin itu mukanya Ludahin mukanya? Tapi si bapak gimana reaksinya? Reaksinya ya Nggak ada waktu itu Jualan Jualan Terus Maksudnya tuh pas Pas tau Si Istri Ibu tiri kamu itu kabur Kamunya di Ya pasti diontrol gitu Enggak Tau-tau kabur Hah? Tau-tau kabur Tau-tau kabur Cuman Tinggalin Adik tiri aku 8 bulan Oh jadi kabur yang emang Bukan kabur karena kejadian itu Jadi kabur memang kabur Kabur aja Kabur juga gara-gara itu Subuhnya kabur Dan Maksudnya tuh sampai Sampai bener-bener Lost gitu rumah tangganya gitu Iya Jadi Bukan kabur terus pulang lagi Enggak? Enggak Udah weh jadi Si bapaknya sendiri lagi gitu Tapi perlakuan kesalannya gimana? Aku kan udah kesal lagi Dari semenjak kejadian itu Si bapak ada nyampernya? Akunya kan hidup di luar Hidup di rumah juga Oke Terus Apa nih tau Tiba-tiba kabur Papa gak ada Terus Berapa lama tuh selingnya Dari papa ke mama? Sepuluh hari Sepuluh hari Sepuluh hari Terus tiba-tiba mama berpulang juga Tapi Salma kalo boleh tau Pas Mama Apa Maksudnya kalo papa masih di sekugo gitu nya Mama gak ada Salma gimana sih perasaannya? Ya hancur sih Hancur Terus Merasa kehilangan Merasa kehilangan Merasa kehilangan Terus Salma ada rasa gini gak sih? Setelah misalnya kayak Apa yang mau Salma lakuin setelah mama gak ada? Lebih menjadi diri sendiri Pengen jadi orang sukses juga sih Pengen jadi orang sukses juga sih Tanpa orang tua Oke itu posisinya ngekos ya? Iya Tapi Salma maksudnya Pas ngekos itu Masih stylist atau apa kegiatannya? Kerja 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 di bidang tidak bisa disebutkan? Itulah ya Oh oke Oke Nah Berarti Apa nih pas Pas mama gak ada ke Berarti Bener-bener survive sendiri aja gitu ya? Nah Setelah kamu pas putus sama si pacar kamu yang gitu Apa Pernah punya pacar lagi? Ada Stay 3 tahun aja Stay bareng? Stay bareng Kenal sama orang tua aku terakhir juga Kenal sama orang Berarti kamu jadiannya pas si mama sebelum gak ada? Nah Oke Dia umurnya lebih tua atau lebih muda? Lebih tua 2 tahun sih Lebih tua 2 tahun? Terus itu bisa ketemunya dimana? Disini Di kosan ini Oh udah gak kasih disini? Aku gak pindah-pindah sih Oke Ketemu di kosan ini Dia awalnya tau kamu trans apa gimana? Gimana ceritanya? Tau Orang lagi pada minum Terus Gitu lah Tiba-tiba Dikenalin sama temen Terus ya deket-deket lah Pacaran Stay bareng Disini? Terus 5 tahun? Enggak gak 5 tahun 3 tahunan lah ada 3 tahunan ada Terus kenapa bisa putus? Dia dituntut buat nikah Sama cewek Oke Akhirnya dia nikah? Enggak 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 disetujuin katanya sama orang tua ceweknya Enggak disetujuin Enggak disetujuin Sekarang juga Masih berteman baik kok Enggak disetujuin kenapa? Enggak tau Bukan karena konteks sama Salma bukan? Enggak Enggak Oh pokoknya gak disetujuin aja Enggak Tapi dia sekarang udah rumah tangga atau masih sendiri? Masih sendiri Masih sendiri Masih sendiri? He-heh Oke Itu berarti selangnya berapa lah masih sampai sekarang? Selangnya selang betul sama dia Tentus 2021 2021 2021 2022 gitu? 2022 Oke 2021-2022 lah ya Kenapa? Enggak tinggal iya He-heh He-heh Oke fotonya 2022-2022 2022-an 2022-an Putus sama dia He-heh Saya lima tahun Terus Eh Saya tiga tahun Nah pas putus itu Ya karena yang tadi ceritanya Terus abis dari dia Punya pacar lagi Ada tapi Gak pada bener sih Gak dianggap serius juga Setelah itu gak ada yang bener-bener lagi gitu? Enggak Pokoknya setelah yang tiga tahun itu Hubungan sama cowok gak ada yang serius Sampai sekarang Terus kalo Kalau maksudnya Salma ini Eh sempet aku ada yang serius Serius atau mau serius? Serius sih dia Dari e-portnya juga Emang keliatan serius Tapi suami orang Ketemu di? Kenalan di Tiktok Oke Kenalan di tiktok terus Sempet hubungan? Sempet hubungan sih Berapa lama? Berbulan-bulan Lama Tapi dibawah satu tahun gitu? Dibawah satu tahun Tapi itu posisinya Salma dicukupi sama dia? Kalau gak salah dicukupi Aku buat Buat Materi Aku bisa cari sendiri Kalau materi Yang penting aku Saling Mengerti Saling suka Kalau masalah materi aku gak terlalu ini Tapi Maksudnya tuh Salma hubungan sama dia Publish gak? Temen-temen aku tau Awalnya dia tuh gak bilang Kalo dia Punya istri Umur berapa tahun? Kemarin-kemarin Bukan Bukan Maksudnya Si cowoknya Umur berapa tahun? Beda 2 tahun sama aku Beda 2 tahun Beda 2 tahun Nah jadi Apa nih Salma cuman Publish ke temen-temen doang Tapi gak ke Public gitu ya Pernah sih di Di post di tiktok juga Di post di tiktok Terus Dianya biasa aja Marah sih Takut Kan dia Jaga privasi Dia punya istri Awalnya kan aku gak tau Dia punya istri Pas di post itu Pertama belum tau Dia udah punya istri? Udah Oh udah tau Terus nah di post itu? Rasa kesel aku Ego aku Tinggi Oke Terus Aku ini berantem Tapi itu bukan penyebab putus? Bukan Terus Berjalan-berjalan Berjalan Akhirnya bisa benar-benar putus Kenapa? Benar-benar putus Karena Udah gak ada kecocokan Aku sama dia Dan Aku pun mikir Gak akan bisa jadi milik aku Dia punya istri juga Hmm Akhirnya Salma memutuskan lagi sendiri Oke Apa nih Berarti Tuma udah Deket-deket ke sekarang lah ya Nah cuman yang mau aku tanya gini Salma Apa nih kan Banyak tuh Maksudnya Di Maksudnya Para penonton ini Apa Mayoritas ini Menyebutkan Oh lu tuh bla 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 Segala macem Tapi ini Setiap orang punya kebenaran masing-masing Tapi ini dari Salma nya sendiri Apa namanya Menyebutkan Salma Keadaannya seperti ini tuh salah atau tidak Menurut Salma sendiri Engga gak salah Engga salah Karena Kalau aku Engga seperti ini Aku merasa Bukan diri aku Benar gak sih? Maka kayak gitu gak? Benar gak? Bukan diri Karena bukan diri Karena bukan diri kita Ya benar gak? Oke Aku sempet mikir juga Ya udah Tanggung juga ya Hidup sendiri Oke Tapi Kalau menurut Salma Seperti ini tuh Pilihan atau bukan? Pilihan Menurut Salma Pilihan gitu Berarti Salma masih bisa Memilih dong Untuk apa? Engga Pilihan jalan hidup aku Seperti ini gitu Oke Tapi untuk kedepannya Salma akan tetap seperti ini Atau gimana? Belum kepikiran kedepannya sih Tapi Yang penting mah sekarang gitu Sekarang gue aja sih Jalani aja Jalani aja Tapi Salma punya Salma tuh kepanjangan gak? Salma Pranata Salma Pranata Oke Terus Nama panggung eh Nama panggung Emang ada nama asli? Ada Jalani sebutkan Salman mungkin Hah? Salman Ngana-nama asli? Nih Oh jadi Jadi Salma gitu Terus Apa namanya Berarti Salma Saat sendiri ini Ada Maksudnya kayak Planning ke depan tuh Gue harus gini-gini Gitu gak? Ada Ada gimana? Dia pengen sukses aja Nah Passion Passion Salma nya sendiri Di bidang apa gitu Atau kayak gimana gitu Lebih ke pengen buka usaha sih Pengen buka usaha Terus yang Salma jalan sekarang gitu Di apa nih Di bidang apa yang lebih candongnya? Untuk sekarang live streaming? Live streaming aja gitu Nah apa nih cuman Ada keinginan ke depannya Tapi sekarang lebih mengalir aja gitu Itu Terus Kalo Salma sendiri Yang lebih Yang lebih prioritas Menurut Salma Maksudnya untuk Salma ya Kan setiap orang beda-beda Itu adalah Materi Atau Asmara Kalo sekarang Lihat ke belakang-belakang Materi sih Lebih candong ke materi Jadi apa namanya Karena Karena kalo misal Apa Ya ada apa-apa Di kaki kita sendiri Yang nopang gitu ya Jadi sekarang udah gak terlalu Memperdulikan lagi Tapi kalo boleh tau Apa nih maksudnya kalo Ya Kak Asmara Pasti tetep masih email Cuman Cuman yang lebih Apa lebih prioritas Duit Nah kalo tipe Cowok Yang Maksudnya Salma sukanya Maksudnya kayak gimana? Yang jujur sih Jujur Gak bohong Gak bohong Gak bohong Bisa bikin nyaman Dan ngertin aku Banyak bullshit Gitu nya Apa untung gue Lagi banyak bohong Apalagi banyak cerita yang dikara Gitu ya Hmm Pokoknya jujur Tapi kalo untuk Umur Visi Gitu Gak Sekarangnya Gak ada Jadi yang penting Jujur aja gitu Terus Kalo misalnya Menena jujur Tapi goreng patut Goreng patut Nyerahkan di bawah Setidaknya kalo gak Good looking Good reckoning lah Kalo misalnya gak dua-duanya Ya ampuh Tapi tergila-gila kah Salma gitu Ya jengong Hahaha Tapi kalo untuk Salma sendiri nih Misalnya Ada laki-laki yang mau Apa ini yang mau cover kehidupan Salma Berapa sebulan? Berapa ya Kak? I don't know why Salma Sabar ah Berapa ya? Menurut kamu gak belet ah Gitu Salma ini Mau juga segitu sih About Salma Jadi Salma pengennya Sekian gitu misalkan Minimal Minimal berapa? Minimal lah kasih Minimal aja gitu ya Minimal 5 juta Minimal 5 juta sebulan gitu Itu udah termasuk semua? Gak lah Kalo misalnya total semua Misalnya kayak Ini tuh udah Udah gak usah ngeluarin lagi gitu Sebulan berapa? Semuanya dari dia gitu Gak dari aku juga Jadi kamu gak boleh Gak boleh ketemu laki-laki lain Gak boleh Gak bisa Apa bener-bener Ya misalnya nih Harus berapa makanya Dikunci sama dia sebenarnya Gak bisa Gak bisa Tapi dikunci tuh maksudnya Kamu bersosialisasi boleh Cuman maksudnya Jangan Kamu jadi istri lah gitu Enci Bukan nikah Juga hanya Kamu dikip gitu Berapa? Total? 20 ke 15 ke 15 atau 20 gitu Jadi pokoknya Kalo misalnya mau Mau nge-keep kamu tuh Pokoknya 15 sampai 20 gitu Terus Apa nih Tapi kalo misalnya Apa Dianya Kayak Fisik gak peduli Kalo mau nge-keep aku gitu Gak peduli lah Sekarang lah Kalo perlakuan Misalnya dia keras Atau misalnya kasar Gak suka aku kalo kasar Gak suka dikasar Lebih memilih bertahan Dengan bulanan yang cukup Tapi dia Keras atau kasar Atau lebih baik Salma sendiri lagi Lebih baik aku sendiri Dari pada dikasarin Aku gak bisa Gak bisa Meskipun Tadi dicukupi Silahana 20 juta sebulan gitu Gak paling Kalo misalnya Dicukupi Tapi ngabatin mah Gak bisa Berarti Lebih Daripada itu mending Karena kebahagiaan Lebih penting gitu ya Nah Untuk Salma nya sendiri nih Apa nih kan Konsep Mayoritas itu Kayak Ada nikah segala macem Nah Salma tuh Gimana sih bayangannya gitu Kayak kerangkanya gitu Gimana ya Gimana Kan kalo misalnya Kakak itu Gue gak akan Maksudnya Kerangka kedepannya itu Misalnya Gak ketemu Maksudnya gak ada jodohnya Ya udah Pengen cari harta yang banyak Terus Apa namanya Suatu saat Misalnya harta udah berlebih Ditebar untuk kebaikan Untuk bakal Meninggal Udah sesimpel itu Ya bukan usah sendiri Ingat Kayak gitu Kurang lebih seperti itu Nah Berarti Apa namanya Lebih Sekarang lebih Lebih Apa ya Lebih mengutamakan masa depan Berarti sekarang Terus Kadang-kadang Suka apa Suka baper-baperan Proses lah ya Oke Nah Cuman Kalo Apa nih Untuk Salma nya sendiri Misalnya nih Gak ketemu sama Jodohnya Sampai Di masa tua Berarti posisi Gak punya keturunan dong Gimana Ini Di Kan pasti ada Bayangan Bakal gimana Pengen Adopsi anak Adopsi anak Terus kalo misalnya Adopsi anak Adopsi Jadi Ada konsep Adopsi anak Gitu Oke Apa nih Kalo misalnya Salma udah Adopsi anak Tapi ternyata Anaknya gak sayang Mama Salma gimana Hidup sendiri lagi Ya Walaupun aku gak tau Kedepannya gimana Gimana nanti aja Yang penting Yang penting sekarang Melakukan hal terbaik Gitu Oke Berarti Untuk Salma ini Berarti Tinggal di Bandung Tapi ada plan Untuk luar-luar Pengennya sih Pengennya Jadi Cuman Apa nih Kalo pesen dari aku Kamu harus lebih percaya diri Apa namanya Karena Apa ya Untuk kita Apalagi kamu seorang single factor Maksudnya tuh Ya Selain keberanian itu Kita harus pede Gitu Jadi apa namanya Jangan Dia tuh guys Yang aku baca tuh Dia insecure Terus juga Apa nih Ya sekarang gini Seorang aku aja Meskipun sekarang masih receh ya Tapi sampai ke titik ini aja Itu dibutuhkan percaya diri Gitu Kewaktu pas Masih ngekos di Kosan satu petak Kayak gitu-gitu Pokoknya percaya diri aja Lebih Apa namanya itulah kan Rasa percaya diri itu adalah Salah satu gambaran Untuk kita berdamai Sama diri sendiri Gitu Gitu Karena kalo misalnya Salmana masih insecure Gimana mau Apa nih Gimana mau melangkah ke depan Gitu Komodenya nanti ke depannya Itu kan Dunia lebih ganas lah Gitu Kitanya Apa nih kan Kalo misalnya kita mau kuat Kita terus percaya diri Gitu Sepertinya 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 dirinya Oh oh Percaya diri Kayak gitu Jadi Untuk Salma ini Untuk Salma ini segitu aja guys Jadi kalian yang Pengen Apa pengen Tau Kehidupan-kehidupan Salma Atau misalnya kegiatan Salma Dan lain-lain Kalian bisa follow Instagram Yang dari tadi aku cantumin di bawah Seperti itu ya Siapa tau diantara apa nih Diantara Para penonton juga ada jodoh buat Salma Jodoh? Belah Kayak gitu Pokoknya thank you so much Gitu ada yang mau disampaikan lagi? Ga usah Tapi Kalo Apa namanya Pesan untuk Mayoritas Atau publik Gitu Dari Salma Maksudnya Gimana gitu Ada ga sih? Ya Jangan membuli kita Jangan pandang sebelah mata Karena kita juga manusia lah ya Hmm Oke Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing Lo penting sekarang masing-masing aja kalo hidupnya Ga usah saling musik aja gitu Seperti itu aja Oke Pokoknya thank you so much Udah mau ada di Amse Charo Amse Charo Amse Charo Tapi kapok tuh Amse Charo Oh engga dong Mungkin suatu saat bakal ada Amse Charo lagi ya Oke Ini teh, apa nih Tadi dia ngomong kakak di kamera gemuk Tapi aslinya bilang Enggak, ini biasa aja Emang kayaknya gitu ya Gendut ga ya Itu gendut kak? Enggak Tapi Kadang-kadang mau ngomong 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 ngomongnya gitu ya Tendak Tendak Aslinya biasa aja Itu gendut kak? Tentu Enggak kan biasa aja Makanya kalian bisa follow Instagramnya Salma Kalo misalnya kalian pengen tau Lebih mendalam bisa silahkan DM-DM-an Atau kayak gimana gitu kan Nah jadi kegiatan sekarang pokoknya Salma live streaming di TikTok aja Live streaming di TikTok juga seperti itu ya Jadi sekali lagi thank you so much Salma Untuk kalian yang nonton dari tadi Thank you so much udah nontonin MC Channel Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe Kalian juga boleh sawer video aku Dengan cara klik Apa? Lambang dollar yang ada love itu di pinggir Apa? Di pinggir kolom komentar Seperti yang aku contohkan Nah ini contohnya ya guys Kalo kalian mau sawer video aku Jadi di pinggir kolom komentar itu Pas kalian mau komen Itu di pinggirnya itu Ada lambang dollar yang bentuk love itu Kalian klik aja Jadi itu media untuk kalian sawer video aku Nah setelah kalian klik yang lambang dollar yang bentuk love itu Kalian akan diarahkan kesini Setelah kalian pilih nominal Kalian tinggal klik beli dan kirim Itu bisa dari rekening Bisa dari gopay Bisa dari dana dan lain-lain Thank you Ini thank you so much Kemarin yang udah sawer aku Buat tete fear Terus Apa yang nanti aku liat-liat lagi Yang apa yang sawer aku Pokoknya makasih banyak Apa yang bener-bener Bukan masalah nominal Tapi ini Kasih sayang yang lebih menoncol Yang aku lihat gitu Bener-bener yang aku Ih kamu care banget sih gitu Jadi thank you so much untuk para penyawer I love you sekali lagi See you next video Dari aku, Katherine Wildborn Dan sama Pranata Pokoknya kalian subscribe untuk mantengin video-video aku selanjutnya I love you so much Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax